mau edit video blurry wajah seperti ini saksikan tutorialnya setelah intro berikut oke teman-teman kita lanjut ke aplikasi CapCutnya saya sampaikan lagi teman-teman dalam hal ini saya tidak memakai aplikasi CapCut Pro ya atau aplikasi CapCut perbayar jadi saya memakai ini aplikasi CapCut biasa ya teman-teman oke kita lanjut kita buka aplikasi CapCutnya kita masukkan video ya teman-teman yang mau kita blur oke kita tambahkan kita bisukan dulu volumenya ya teman-teman oke kita sudah masuk di aplikasi CapCutnya kita tekan videonya teman-teman kemudian kita pilih duplikat pilih duplikat oke setelah ada dua video seperti ini yang hasil duplikatnya kita tekan kemudian kita jadikan overlay oke jadi videonya ada di bawah ya teman-teman inilah hasil overlaynya kita tekan videonya kita geser ke kiri sampai mentok teman-teman oke kita kembali kemudian kita pilih efek pilih efek efek video kemudian kita pilih blur oke setelah itu kita pilih yang ini ya teman-teman disini ada berbagai macam blur kita pilih yang ini oke kita pilih tanda centang oke kita mau videonya di blurnya di seluruh video ya teman-teman kita tekan ujung blurnya ini yang sebelah kiri kemudian kita geser sampai mentok ke kiri yang ini juga kita susah dengan videonya ya teman-teman oke sudah pas kemudian kita kembali kembali lagi kemudian kita pilih overlay muncul video overlaynya ya teman-teman kita tekan yang video kedua ini atau video overlay kemudian kita pilih tutupi pilih tutupi teman-teman kemudian kita pilih lingkaran kita balikkan kita pilih balikkan oke blurnya sudah kelihatan ya teman-teman tinggal teman-teman sesuaikan sesuai dengan objeknya ya yang mau di blurkan tinggal teman-teman sesuaikan sesuai dengan objeknya seperti ini ini kan bergerak teman-teman dia goyang kepalanya si objek untuk mengikutinya ini kita pilih keyframe yang ini ya teman-teman keyframe oke kita jalankan videonya di timeline kemudian kita geser juga yang tutupi blurnya teman-teman seperti ini jadi dia mengikut ke objeknya kita geser lagi videonya kita tekan lagi tutupi blurnya oke kita tekan lagi tutupi blurnya kita tekan lagi kita geser lagi videonya kita tekan lagi tutupi blurnya seperti itu teman-teman saya percepat ya teman-teman oke teman-teman dan hasilnya seperti ini jadi blurnya mengikuti objeknya ya teman-teman jadi penggunaan blur ini bukan cuma untuk menutupi wajah ya teman-teman kalau teman-teman membuat video lantas ada yang mau di blurkan itu bisa digunakan metode seperti ini oke teman-teman sudah selesai videonya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, subscribe dan share ya teman-teman untuk perkembangan channel saya ini dan jangan lupa kita ekspor terima kasih teman-teman semoga bermanfaat selamat menikmati